Oke Bang, terima kasih banyak. Ini mau dibungkus ya? Iya, dibungkus. Kira-kira habis berapa ini mau? Nah, dari segi pemasaran, di mana aja pemasaran? Sebenarnya, kita pemasaran awalnya kita bingung juga ya Bang ya? Biasa nih, kendala peternak yang pengen bisnis biasanya bingung. Tapi teman-teman ternyata nggak begitu sulit ternyata memasarkan kelinci Bang Manu. Yang penting kita melihat teknologi, melihat sosial media aja. Jadi ya, kita share di Facebook, Instagram. Kita gabung dengan komunitas, di situ juga bisa saling bantu untuk pemasarannya. Ya, paling penting kita di sosial media. Dan nanti dari situ kita banyak kenal agen dan ada juga peminat-peminat kelinci yang baru juga bakal ngubungi kita di sosial media. Jadi nggak sulit lah teman-teman, kelihatannya aja gitu. Nanti kalau aku ternak kelinci gimana nih yang jualnya gitu kan? Ternyata nggak sesulit gitu. Sejauh ini di kandang Bang Boy, biasanya 2 bulan atau 1 bulan setengah itu udah di-keep orang gitu. Udah di-keep. Jadi, begitu brojol, bang buat saya gitu ya. Nggak lah kalau brojol lagi. Jadi, saya rajin, kadang foto, saya kan seminggu 2 kali kemarin. Kadang saya foto, usia-usia 3 minggu atau 1 bulan saya foto. Ketika saya update di sosial media, Instagram, atau Facebook. Biasa udah langsung tuh, Bang, keep Bang. Nah, seperti itu. Jadi, sering-sering aja Bang. Gitu, sering-sering aja di-update. Iya, 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 iya. Berarti dari segi income, sudah menunjang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah cukup buat saya, juga bisa membantu yang lain. Kan memperkerjakan orang, kan juga membantu ekonomi mereka, kan? Betul, betul. Seperti itu. Kira-kira perlu ditanya penghasilan. Gak usah lah. Perlu ya? Enggak. Perlu nggak? Ya, bebas aja. Mungkin Abang ini, Abang punya tips nggak di sini? Gimana sih supaya kelinci beranak banyak? Ini serius nggak nih? Jadi, teman-teman, biar kelinci tuh banyak anak-anaknya. Pertama, itu tadi Bang. Seperti yang nyambung ke yang tadi tuh soal pakan kan. Induk kelinci jangan terlalu gemuk, Bang. Jadi, memang pakan rumput tuh penting supaya pencernaannya bagus. Terus, dan kemudian jantannya harus seminggu sekali kalau bisa. Jadi, jangan terlalu sering jantannya kawin. Saya selalu kasih jarak, gitu kan. Jantan itu minimal 4 hari sampai 6 hari baru ngekawin lagi. Jadi, misalnya saya di sini ada Holland Loop. Di sini saya ada sekitar 5 jantannya, seperti itu. Jadi, saya kelang. Minimal 4 hari ataupun seminggu. Begitu juga dengan kelinci rek, gitu. Jadi, supaya menghasilkan anak yang banyak. Karena kalau jantannya terlalu sering kawin, pertama bisa nggak jadi, kemudian anaknya bisa sedikit. Seperti itu Bang. Oh, iya. Salah satunya. Salah lagi berdoa, gitu ya Bang. Berdoa, ya Allah. Semoga banyak. Banyak, banyak sejak sihi. Masuk akal. Masuk akal, ya? Masuk akal sekali, gitu ya. Tapi ya mungkin, kalau untuk kelinci mini, jangan berharap anaknya banyak juga, ya kan? Iya, kasihan aja. Mini rek, anaknya 8. Nggak mungkin juga kayaknya. Mini rek paling banyak 6 ya. Sesuai lah, sesuai. Dengan bodinya sendiri. Bener, bener. Kalau mau banyak ya pelihara New Zealand White atau Plemish Giant, ya. Plemish Giant. Ya, rek lumayan. Kalau reknya lumayan. Rek bisa 6-8 lah. 6-8. Standarnya ya. Kalau kecelakaan, misalnya bisa 9-10. Kecelakaan maksudnya? Sekali-sekali Bang. Serius banget. Jadi, abang melihara apa aja di sini? Di sini ada... Pinci hias semua ya? Pinci hias. Jadi, prima donanya di sini olan lubang. Jadi, banyak teman-teman, yang nyari kolong lu tuh, ya kemari. Kita ada juga mini rek. Kita ada juga ngedalan doap. Dan ada rek juga. Nah, jadi ini Kings Bunny lagi main ke sini. Kebetulan tadi ada beberapa orang yang masuk nih kan. Di belakang nih. Nanti ada... Nanti Kings Bunny mau tanya-tanya nih Bang ya. Boleh. Bener nggak apa yang dikatakan Bang Boy ini? Silahkan. Dan rekomendasi dari sahabat Kings Bunny. Katanya, apa... Kelinci di sini bagus-bagus. Dan yang penting tuh kalau Kings Bunny tuh Bang ya. Kalau beli kelinci, after sales-nya Bang. Jadi, setelah... Setelah... Kita beli kelinci... Iya. Peternak itu... Mau nggak memiming kita untuk memilih kelinci kita? Supaya baik. Supaya tumbuh dengan sehat gitu Bang. Bener. Ya kan? Karena kan banyak nih yang... Dua kelinci hanya jual aja. Iya kan? Pas kita tanya, nggak dijawab. Bola-bola dijawab ya kan? Di sini garansi. Hilang. Oh, garansi ya? Garansi ya. Jadi, kalau teman-teman beli... Sampai rumah satu-dua hari mati... Boleh kita ganti ya? Ada garansi. Ini memang recommended sekali teman-teman. Karena ketika... Om mulai beli kemari kan kita ajarin dulu teman. Secara pengliarannya gitu kan. Kalau nggak diajarin, nanti mati berdosa juga. Betul, betul, betul. Memang nggak salah... Sampai Kings Bunny merekomendasikan kesini. Siap. Jadi, sekali lagi tadi kalau teman-teman mau beli... Datang ke Bang Boy di jalan... Jalan yang tadi. Jalan C8, nomor 8, Binjai, Bang. Di Binjai, ya? Banyak juga Bang yang nanya orang Binjai ini, Bang. Kemarin, ya? Atau... Bang, bisa WA ke nomor saya nanti, kan? Jadi, misalnya dari kisaran atau dari mana, kita bisa kirim-kirim dengan bus... Ah, paling jauh kemana, Bang? Mau ngirim? Misalkan nanti ada yang di Lampung, busnya nggak ngirim? Sebenarnya bisa. Tapi, saya sering ada teman, ya? Seperti agen, lah, gitu, kan? Yang ambil. Saya jarang, sih, untuk yang jauh-jauh langsung. Tapi, kalau belakangan ini, silakan aja nggak, Bapak? Bisa, ya? Bisa, bisa. Bisa. Jadi, mau dimanapun, bisa dikirim sama Bang Boy ini, ya? Jangan takut, teman-teman. Asal kehabisan stok. Harga juga bersaing. Pokoknya, mah dijamin, lah. Kelincinya bagus, harganya bersaing. Gitu, ya, teman-teman. Nah, nanti Kings Bunny akan tanya ke belakang, ya? Sama yang beli, nih, kira-kira bener nggak, gitu, kan? Mana yang kita tanya, ini? Nah, abang ini aja, lah. Kayaknya beli banyak, nih. Borong, nih, Bang, ya? Iya. Dengan Pak Bang siapa, nih? Dengan Yulianto, Bang. Ah, Bang Yulianto. Bang Yulianto, tahu dari mana, nih? Ternak di sini. Oh, awal mulainya, sih, saya search dari Instagram, ya? Nah, dari Instagram, saya set keywordnya kelinci. Kemudian, saya setting lokasi yang deket-deket rumah. Ternyata, ada kandang kelinci yang mortif banget di Binje ini. Daerah Simpang-Keramat. Dengan kualitas kelinci yang bagus-bagus. Awalnya, saya ambil 13 ekor, Mas. Ini saya nambah lagi. 13 ekor langsung diambil? Iya, 13 ekor yang pertama. Itu apa? Searching di Instagram. Keyword-nya apa? Klinci? Awalnya, sih, klinci. Tapi, kan muncul, tuh. Ada muncul search. Yang keluar langsung Instagram-nya, Bang. Enggak, enggak. Jadi yang keluar di... Kings Bunny keluar, nggak? Kings Bunny... Kings Bunny saya kurang tahu awalnya, ya? Awalnya kurang tahu. Padahal enggak banyak subscriber. Awalnya sih yang keluar itu bukan nama orangnya langsung. Tapi begitu saya klik gambarnya, ada Vicky Rarasmaja. Dimana kandangnya itu ada di Binje. Kelinsinya seperti ini, nih. Ini, Abang, ambil lagi, nih, ya? Ini, ambil lagi. Ambil lagi. Ini ambil lagi dengan... Kenapa aku mau ambil lagi sih, nih? Kualitas kelinci-nya, Bang. Oh, kualitas kelinci-nya memang bagus. Terus, kebersihan kandangnya sama kesehatan kelinci-nya tuh bagus. Jadi memang yang dibicarakan sama Bang Boy tadi, enggak ece-ece. Kalau orang sini bilang, enggak ece-ece. Berarti beneran, nih? Nah, gitu. Berarti, Abang puas, lah, ya? Alhamdulillah. Nah, jadi setelah Abang beli, dia suka ngasih juga, ya, Bang. Ngasih penjelasan bagaimana cara mengurus kelinci, gitu, ya? Oh, pasti-pasti. Kalau itu awalnya dia kasih tahu, ini kelinci-nya begini, ini kelinci-nya begini, gitu. Oh, iya, iya. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Ini mau dibungkus, ya? Iya, dibungkus. Kira-kira abis berapa ini, Bang? Hmm, 2000 lah. 2000 balik. 2000? Enggak, enggak, enggak. Satu orang, 2000. Itu masih ada luar satu lagi, tuh, disitu. Mau borong juga, ya? Kita tanya-tanya-tanya tadi. Ya, Bang Jul, terima kasih banyak atas testimoninya. Jadi, teman-teman, kalau beli kelinci, jangan ragu-ragu. Datang ke sini aja, ya? Di Jalan Bince. Nah, itu ya. Itu saja, teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau misalkan teman-teman suka, tolong di-like. Kalau misalkan teman-teman dapat informasi baru hari ini, tolong di-share ke sosial media teman-teman. Jumpa lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rebit. Salam dulu. Salam Rebit. Salam Rebit. Seperti itu, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang.